Bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin kosa kata And it's very true Especially compared to languages like Arabic, English You have the cultural convenience How do I relay something as quick as possible, as convenient as possible Because I'm lazy I'm sorry Netizen Indonesia rupanya tidak terima Ketika ada seorang content creator Menyebut bahwa bahasa Indonesia miskin kosa kata Sebenarnya bukan bahasa Indonesia yang miskin Tetapi pengetahuan kita Tentang kata-kata dalam bahasa Indonesia yang miskin Bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin kosa kata And it's very true Especially compared to languages like Arabic, English You have the cultural convenience How do I relay something as quick as possible, as convenient as possible Because I'm lazy I'm sorry, but that's true We're lazy culture And then on top of that It's also that weak, dead ass, lack words Bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin kosa kata And it's very true Buat yang bilang bahwa bahasa Indonesia itu miskin Bahasa Inggrisnya tadi Bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin kosa kata And it's very true Bahasa Indonesia sedikit kosa katanya Setuju Mesti ditambah dengan bahasa Menado Apa DP Bahasa Indonesia Ya ada DP Bahasa Menado Skate Sikit Nyak bahas skate gak nah Kalau lu lagi ngeliatin orang Terus Tiba-tiba orang itu liat balik Lu ketahuan Apa bahasa Indonesia nya? Gak ada Bahasa Menado nya? Taepret Kalau lu lagi duduk Diem Anteng Manis Terus Lu gangguin dengan tujuan bikin dia kesel Apa bahasa Indonesia nya? Dimana dong Bagara Gudain kan? Digudain kan? Itu bukan teriak Jahir Baguku Buat mbak-mbak yang jago bahasa Inggris Yang ngomong kalau kosa kata Indonesia itu miskin Mungkin bisa coba bahasa Jawa mbak Saatnya wong Jawa tampil Di bahasa Jawa ini gampang sekali mencari keributan Banyak kalau bahasa Jawa Karena misalkan kita makan aja ya Bahasa makan tuh banyak banget Dadahar, nedo, maem, mangan, madang, badok, muntal, jeglak Gampang banget kita mencari keributan di bahasa Jawa ini mbak Gini aja Bapak ibu Sudah badok belum? Wah langsung tuh dipukul piring mbak lah kita Padahal artinya sama Makan Ada lagi satu kata namanya raimu Mungkin kalau kita di daerah Solo Kita ngomong raimu Itu gak apa-apa Coba kalau di daerah Tegal atau pesisir Raimu bisa dipukul orang kita Terus banyak juga bahasa Jawa yang gak bisa diartiin Contohnya kunduran Kunduran tuh apaan? Ada lagi Keselomot Keselomot ya keopung Pasa katanya mungkin dikit ya Tapi layer-layer mbak susah banget Ada kromo inggil, kromo alus Ngoko lugu, ngoko alus Wah ribet banget Ketiap-tiap seterata orang Kita harus ngomongnya beda-beda Terus ada diagnosa penyakit-penyakit Yang cuma ada di bahasa Jawa Kayak contohnya siwilem Pokoknya coba mbak Bahasa Jawa Itu keren banget mbak Mau tanya orang tidur aja kita ribet loh Bahasanya banyak Ada sare, tilem, turu Kalau misalkan tanya ke saudara Pas lagi mudik Om bule Sudah micak belum? Nah itu Sopeng banget Bisa putus hubungan keluarga kita Micak Kunci pusat peradaban dunia emang Bahasa Indonesia itu sebenarnya Bahasa yang miskin kosa kata Setiap orang memiliki preferensi Dan kebutuhan Dalam memilih bahasa yang digunakan Ada yang lebih nyaman Menggunakan bahasa Indonesia Ada pula yang lebih nyaman Menggunakan bahasa asing Seperti bahasa Inggris Setiap bahasa memiliki keunikan Dan fungsinya masing-masing Namun Saya merasa terganggu Dengan pernyataan Bahwa bahasa Indonesia Memiliki kosa kata yang miskin Kosa kata dalam kamus besar Bahasa Indonesia Memang masih terbilang sedikit Dibandingkan dengan kosa kata Bahasa negara lain di dunia Namun perlu diketahui Bahwa kosa kata yang ada Dan hidup di masyarakat Melampaui jumlah yang ada Dalam kamus tersebut Ini tentu tidak terlepas Dari keberagaman suku Agama Bahasa Dan bahasa yang tersebar Di berbagai daerah di Indonesia Apalagi Ada banyak kata Yang memiliki makna Lebih dari satu Makanya KBBI Selalu mengalami Pembaruan Secara berkala Saya memilih Menggunakan diksi sedikit Karena bahasa Indonesia Adalah Bahasa yang Hidup dan dinamis Selama ilmu pengetahuan Terus berkembang Selama itu pula Bahasa Indonesia Akan semakin kaya raya Dengan berbagai Tambahan kosa kata Jadi kosa kata Bahasa Indonesia Miskin atau enggak Kemarin gue udah sempet Bikin videonya Teman-teman Mungkin bisa Saksikan juga Tapi sebenarnya Ada suatu hal Yang penting juga sih Dengan klaim bahwa Kosa kata Bahasa Indonesia Itu mungkin Kurang gitu Atau mungkin Padanan istilahnya Belum cukup Cuma yang jadi Pertanyaan besar Adalah Ketika padanan istilahnya Itu sudah ada Misalnya Perasaan Atau konsep Teman-teman cari Itu sudah ada Bahasa Indonesia Kira-kira Kira-kira Teman-teman Mau menggunakan Padanan istilah tersebut Atau enggak Dipakai enggak Jangan sampai Jangan sampai Ini ya Udah komplain Berbagai macam Gitu kan Terus Ketika Udah ada padanan istilahnya Tiba-tiba Gak mau pakai Dibilangnya Aneh Ngerti sih Sebenarnya Bahasa itu digunakan Untuk komunikasi Yang penting orang paham Tapi itu jadi Suatu perhatian Bahasa Indonesia itu Sebenarnya bahasa yang Miskinin kosa kata And it's very true Ah Nona Nah ini sekarang Suasananya Suasana senja Jadi Tadi ada yang kirim Saya reals Anda Dan Beberapa Pendapat yang Anda Sampaikan Agar sedikit Mengganggu saya Tapi mungkin Saya harus sampaikan ini Dengan kata mungkin Supaya ini terdengar Sedikit lebih halus Dari apa yang Sebetulnya ingin saya Sampaikan secara Terang beneran Mungkin Bukan Kosa kata bahasa Indonesia Ini yang miskin Tapi kita yang memberi ruang Terlalu sempit Ataupun kecil Untuk menampung Kekayaan kosa kata bahasa Indonesia Yang sedemikian Beragam Berwarna Tadi Nona bilang Miskin Berarti Nona tahu Artinya miskin Tapi apakah Nona tahu Apa itu miskin sekali Itu disebut Rudin Sakit sekali Itu disebut Rodan Dan lelah sekali Itu disebutnya Lejar Caya pagi yang masuk Lewat Jendela kamar Nona Saat pagi dimulai Itu namanya Arunika Jadi Kosa kata bahasa Indonesia Itu kaya Kaya Gani Gemah Rani Sugih Bergelimang Apakah bahasa Indonesia Benar Miskin kosa kata Yuk kita bahas Jadi beberapa waktu lalu Kan aku sempat lihat nih Di FVP aku Ada podcast yang membahas Tentang Bahasa Indonesia itu Adalah bahasa yang Miskin kosa kata Nah kalau aku sendiri Aku tidak Setuju sepenuhnya Dengan pernyataan miskin Karena Poor is a strong word Jadi rasanya gak adil Kalau ngebahas soal Kosa kata bahasa Indonesia itu Tanpa melihat The whole context Oke kita lihat disini Kalau baru aja googling Memang kosa kata Di bahasa Indonesia itu Per Oktober 2023 Itu mencapai 120 ribu Sementara Kosa kata bahasa Inggris Ada sekitar 1 juta 20 ribuan Kosa kata Kenapa bisa demikian Yang pertama Karena bahasa Inggris Adalah termasuk Salah satu bahasa Tertua di dunia Sementara Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia itu kan Sifatnya bahasa Persatuan Bahasa yang dibentuk Sebagai alat komunikasi Berbagai macam Suku bangsa di Indonesia Yang banyak itu Dari berbagai macam Bahasa daerah Disepakati Disumpah pemuda Untuk memakai Satu bahasa Yaitu bahasa Indonesia Kalau dilihat disini Ada sekitar 718 Bahasa Jadi Ya wajar Bahasa Indonesia itu Masih evolving Atau masih berkembang Berkembang Bukan miskin Cenderung merupakan Bahasa baru Yang Banyak diambil Dari berbagai bahasa Baik itu dari Bahasa daerah Bahasa Belanda Bahasa Arab Dan Bahasa Melayu Nah karena Bahasa sendiri Sifatnya adalah Berkembang Sesuai zaman Otomatis Kosa kata Di setiap Bahasa itu Akan Bertambah Jangankan Bahasa Indonesia Yang memang Baru sedikit Kosa katanya Bahasa Inggris pun Yang memang Sudah bahasa lama Dan memang Sudah banyak Kosa katanya Itu juga Terus Bertambah Berkembang Jadi Before we jump Into conclusion Bahwa bahasa Indonesia Adalah bahasa yang Miskin Kosa kata Ada baiknya Kita lihat dulu The whole context Dalam segi Jumlah Kosa kata Bahasa Indonesia Memang masih sedikit Tapi Dalam segi Fungsinya Sebagai alat Komunikasi Bahasa Indonesia Merupakan bahasa Yang powerful Suku apapun Mereka semua bisa Bahasa Indonesia Ya Baik Orang Indonesia Yang keturunan Cina Orang Indonesia Yang keturunan India Orang Indonesia Yang keturunan Arab Ketika Saling bertemu Kita semua memakai Bahasa Indonesia Yang sama Dan tidak banyak Negara yang bisa Seperti itu Memang saat ini Kosa katanya Masih sedikit Tapi sedikit Itu bukan Harga mati Karena kita sendiri Sebagai masyarakat Masih bisa Mendaftarkan Kosa kata baru Atau mengajukan Kosa kata baru Untuk bahasa Indonesia Makasih ya Bener banget Kayaknya memang Inti dari Diskursus ini adalah Kita jangan terjebak Apakah Suatu bahasa itu Miskin atau tidak Nah karena Jawabannya Ketika Kita membicarakan Tentang isu ini Misalnya dari Jari Hendrik Dan dari beberapa Orang lain juga Orang itu selalu Mengatakan bahwa Kalau Misalnya Dia merasa bahwa Indonesia itu Miskin kosa kata Artinya Dia tidak pintar Berbahasa Indonesia Nah itu Dan oke Memang benar Orang Indonesia Banyak orang-orang yang Kurang mahir Berbahasa Indonesia Tapi kalau lihat Di video sebelumnya Bisa dilihat bahwa Banyak banget Karena Mereka mempunyai Sentimen dan konteks Yang berbeda Sehingga mereka tidak Pernah diajarkan Untuk Mereka tidak pernah Terpaparkan Terhadap Kosa kata-kosa kata ini Di Bahasa Indonesia Justru Ya Yang Dan yang Menurut gue Ini yang harus Kita lawan Adalah perspektif Bahwa Kalau dia Menggunakan istilah Dari bahasa lain Artinya adalah Dia bodoh Dalam berbahasa Indonesia Padahal Tidak selalu begitu Ketika orang Menggunakan Kosa kata Dari bahasa lain Itu bukan artinya Dia bodoh Tapi dia pintar Karena dia bisa Lebih dari satu bahasa Dan orang-orang Yang bisa lebih dari Satu bahasa Atau dua bahasa Mereka akan Cenderung Meninjam Dari sana Dan dari sini Karena konteks mereka Bahasa mereka Banyak Sehingga mungkin Mereka merasa Oh sentimen ini Bisa lebih terwakilkan Kalau gue pakai istilah Dari bahasa Banjar Misalnya Daripada pakai Bahasa Sunda Misalnya Jadi Kita harus bisa Mengatakan bahwa Salah Dan keliru Kalau kita Mengatakan bahwa Seseorang itu Bodoh ketika dia Mencampur bahasa Bukan artinya Dia tidak tahu Kosa katanya Dalam bahasa Indonesia Nggak selalu Tapi lebih ke fakta Bahwa Dia bisa lebih Dari bahasa Indonesia Saja Sehingga dia merasa Sentimennya Dan konteksnya Lebih terwakilkan Oleh kosa kata Dari bahasa yang lain Gitu Makanya menurut gue Kalau kita bilang Bahwa Dia ini Bahasa Indonesia Tidak mahir Oke bisa aja Tapi ini Kayak Mengagungkan Bahasa Indonesia Padahal nggak perlu Ada bahasa yang Diagungkan sama sekali Semua bahasa Harus punya Apa namanya Status yang sama Kita harus melawan Segala cara Untuk membuat bahasa-bahasa itu Seteratannya berbeda-beda Itulah Yang harus kita lakukan sekarang Dan orang-orang Akan memakai bahasa Sebagaimana mereka Merasa Cocok Nyaman Tidak ada bahasa yang lebih tinggi Tidak ada bahasa yang lebih rendah Tidak ada bahasa yang miskin Tidak ada bahasa yang lebih kaya Tidak ada Yang Apa namanya Kosa katanya rendah Atau kosa katanya yang Bervariatif Semuanya punya konteks Masing-masing Dan janganlah kita Pokoknya kalau soal berbahasa Nggak usah lah ya Kita ngomong Oh ini karena dia kurang mahir Dalam bahasa ini Sehingga dia pinjam dari bahasa lain Coba aja liat Orang Indonesia Yang bisa setidak Tiga bahasa Bahasa Indonesia Bahasa daerah Bahasa Inggris Aksennya akan tebel ya Kalau misalnya mereka ngomong Bahasa Inggris Atau mereka masih minjem-minjem Istilah lain Mereka nggak tahu Istilah-istilah lain Bahasa tertentu Ya maklum Karena mereka bisa Karena mereka bisa banyak bahasa Justru itu kan pinter Bukan mereka bodoh Gitu Jadi cobalah kita lihat Ini dalam perspektif lain Kita jangan terjebak Dalam miskin atau tidak Jangan yang hanya yang Ini atau begini Ini atau begini Bahasa itu sangat amat rumit Lu kira bahasa Inggris Susah Bahasa Indonesia gampang Hmm Jelas ini Oleh means buy Oleh-oleh means Souvenir Nanti means later Dulu means the past Nanti dulu means Please wait a moment Dada means chess Dada means goodbye Bahasa Indonesia tuh miskin Kalian belum tahu Kata-kata indah Dalam bahasa Indonesia berikut ini Bahasa Indonesia itu Aslinya kaya loh Walaupun jumlah kosa-katanya Tidak sebanyak Bahasa Inggris Atau bahasa Arab Tetapi Kata-kata bahasa Indonesia itu Banyak yang sangat indah Cuma Belum banyak orang tahu aja Dan ini Aku kasih daftarnya Pertama ada Adiwana Yang berarti Sangat indah Banyak warna Kerenika Cahaya Masa hari terbit Asmara loka Dunia Penuh cinta kasih Amerta Abadi Asa Harapan Paswara Bercahaya Berutahu Bena Ombak Atau banjir Pestari Berpendidikan Bijaksana Bentala Bumi Bumi Jandra Mawa Hitam Bercampur putih Candala Merasa Undah diri Derana Tambah Dersi Kesir angin Atau bunyi angin Dirgantara Ruang antara bumi Dan langit Dikara Indah Mulia Diranda Pemberani Ejawantah Menjelma Menjadi Berwujud Elegy Syair Syair Menceritakan Duka cita Esa Satu Tunggal Tunggal Banyak Banyak Coba Cocok gak Kalau kita Pergunakan Nyaman gak Kalau kita Pergunakan Akan menjadi Lucu gak Karena Bahasa-bahasa Tersebut Tidak dipakai oleh Bahasa Sehari-hari pada umumnya Begitu Padahal itu Bahasa Indonesia Yang Ya Salah satu Kosa-kata Bahasa Indonesia Kalau masih sedikit Ya Masih berkembang Iya Tapi bukan Miskin Hanya kita aja Yang miskin Kosa-kota Bahasa Indonesia Bukan bahasa Indonesia Yang miskin Kosa-kata Tapi kita yang miskin Pengetahuan tentang Kosa-kata Bahasa Indonesia Begitu kira-kira Bukan Kosa-kata Kosa-kata Bukan